Pak Am, kalau kita sujud tilawah, apakah harus pakai mukena dulu? Misalnya kita lagi ngaji, di rumah, nggak pakai kerudung, lalu baca ayat sajdah. Apakah ketika sujud tilawah harus pakai mukena? Mojang-bojang, sahabat-sahabat sekalian, wanita itu wajib menutup aurat kalau bertemu dengan yang bukan muhrim. Dalam surat An-Nur kan begitu. Wanita yang sudah balik tidak boleh menampakkan auratnya, kecuali yang memang biasa tampak. Jadi nutup aurat itu kapan? Kalau Anda akan bertemu dengan yang bukan muhrim. Tapi kalau Anda di rumah, di rumah itu yang ada hanya suami, yang ada anak-anak, yang ada pembantu perempuan, ya tentu Anda tidak harus selalu nutup aurat. Ya berpakaian yang layak saja, ya kan gitu. Tidak berkerudung juga tidak apa-apa. Nah, bagaimana kalau membaca Al-Quran tanpa nutup aurat? Ya tidak apa-apa, karena yang wajib menutup aurat itu sholat. Layak balullahu sholatah adikum illa bikhimarin. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antaramu. Layak balullahu sholatah haidin illa bikhimarin. Hadisnya begitu. Layak balullahu sholatah haidin illa bikhimarin. Allah tidak akan menerima sholat wanita yang sudah balik, kecuali dia harus nutup aurat. Jadi yang harus nutup aurat itu satu, ketika akan bertemu dengan yang bukan muhrim. Yang kedua, ketika Anda sholat, gitu. Ya, walaupun di kamar sendirian, ya Anda harus nutup aurat, begitu. Jadi, wanita nutup aurat kapan? Satu, ketika bertemu dengan yang bukan muhrim. Yang kedua, ketika sholat. Nah, baca Quran, tidak ada ketentuan harus menutup aurat. Baca Quran itu tidak harus nutup aurat. Ya, ibu-ibu di rumah baca Quran, rambut terlihat, begitu ya. Ya, tentu tidak ada masalah. Nah, pertanyaannya gimana kalau melewati atau membaca ayat sajda? Ya, ya, tentu saja Anda langsung sujud. Sajada wajhililladhi kholakot hu wa syaqo sam'ahu wa basorahu. Itu doa ketika sujud tilawah. Anda tidak harus pakai mukena dulu, langsung saja. Begitu, ya. Karena yang saya katakan tadi, bahwa pakai mukena itu, nutup aurat itu kalau sholat. Nah, Anda kan sedang membaca Quran, lalu melewati bacaan sujud tilawah, ya sujud saja. Jadi, sujud tilawah itu tidak harus menutup aurat. Jadi, Anda begitu baca Quran, sujud tilawah tidak harus pasang mukena dulu, langsung saja. Toh, Anda sedang di rumah sebenarnya, gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus, karena banyak orang yang suka nanya bagaimana itu, ya. Oke.